Bagi kamu yang ingin menguji nyali, tidak ada salahnya jika kamu datang ke beberapa pulau berhantu di Indonesia berikut ini. Jika ingin mengunjungi salah satu pulau berhantu di Indonesia, tidak ada salahnya jika kamu datang ke Pulau Onrust. Pulau Onrust merupakan salah satu pulau yang terletak di kawasan Kepulauan Seribu. Pulau ini dikenal angker dan berhantu, salah satunya karena adanya makam Maria van de Velve yang meninggal pada tahun 1721 dan konon noni tersebut meninggal karena bunuh diri. Sejak saat itu, arwah Maria van de Velve dipercaya sering bergentayangan di kawasan pulau. Bagi kamu yang ingin menguji nyali, Pulau Galang merupakan salah satu pulau berhantu di Indonesia yang bisa kamu datangi. Pada tahun 1976-1996, Pulau Galang menjadi lokasi untuk menguji bagi ribuan tentara Vietnam pada Perang Vietnam kala itu. Pulau yang satu ini juga menjadi tempat pembunuhan keji. Beberapa tragedi menyedihkan tersebut menjadikan Pulau Galang diselimuti aura mistis. Tidak sedikit wisatawan atau nelayan yang menjumpai adanya penampakan di pulau ini. Meskipun begitu, Pulau Galang berhasil menarik perhatian wisatawan, khususnya pecinta wisata horor. Bagi kamu yang ingin menguji nyali, Pulau Kembang dapat menjadi tujuan tepat untuk kamu datangi. Pulau Kembang yang dikenal menjadi habitat dari monyet ekor panjang ini juga sekaligus menjadi tempat tinggal bagi beberapa bekantan. Masyarakat setempat percaya bahwa pulau ini terbentuk dari tenggelamnya kapal perang Belanda zaman dahulu. Tidak hanya itu, monyet dan bekantan yang ada di pulau ini juga dipercaya merupakan prajurit yang telah dikutuk oleh penunggu pulau. Pulau Nusa Barong dikenal indah dengan pemandangan alamnya yang menakjubkan. Berada di sebelah selatan Pulau Jawa, pulau ini dihuni oleh banyak penduduk sebelum akhirnya dijajah oleh Belanda. Setelah penjajahan, pulau ini kemudian menjadi sepi dan dikenal angka. Masyarakat sekitar juga mempercayai bahwa pulau Nusa Barong dihuni oleh seekor ular raksasa. Ular tersebut kerap dikunjungi oleh mereka yang ingin memperdalam ilmu hitam. Terdapat cerita yang beredar mengenai pulau Tidung kecil yakni Konon katanya dulu ada seorang raja suku Tidung yang diasingkan ke pulau ini. Tidak lama setelah itu, datanglah seorang petua yakni Panglima Hitam dan mereka menghabiskan sisa hidup di pulau Tidung. Setelah raja dan Panglima meninggal, kedua tokoh tersebut juga dimakamkan di pulau Tidung kecil. Sejak saat itu, pulau Tidung kecil dikenal sepi, gelap, dan angkar. Konon sang raja dan Panglima kerap menampakkan diri di pesisir pulau Tidung kecil. Satu lagi pulau berhantu di Indonesia yang menyeramkan dan wajib kamu ketahui yakni Pulau Kelor. Menurut cerita yang beredar, Konon Pulau Kelor menjadi pemakaman bagi para tentara yang gugur pada Perang Dunia II. Di pulau ini ada benteng Matelo yang merupakan peninggalan VOC saat Gunung Krakatau meletus pada 1883. Hal itu menyebabkan kehancuran pada benteng di Pulau Kelor. Hampir semua penghuni tewas dan sejak saat itu pulau ini dianggap angkar. Kerap terdengar suara hentakan kaki tentara di area bekas benteng. Pulau Cipir merupakan salah satu pulau yang terletak di kawasan Kepulauan Seribu. Pulau yang kini dikenal sebagai salah satu pulau berhantu di Indonesia, dulunya sempat dijadikan sebagai tempat karantina bagi para penderita pusta. Tidak hanya wisatawan, masyarakat setempat juga banyak mengalami kejadian horor dan menyeramkan di pulau ini. Konon kerap terdengar suara tangisan dan rintihan. Suara meminta tolong dan kesakitan tentu sangat menyeramkan untuk didengar. Terima kasih telah menonton!